Kikir, kikir atau bahil, merupakan salah satu sifat buruk yang suka menumpuk-numpuk harta dan tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya dikeluarkan. Dalam tarian Hadra bertema kikir ini, digambarkanlah seorang anak muda yang mempunyai cita-cita yang tinggi berkeinginan sukses dalam kehidupannya. Akan tetapi, kenyataannya yang dihadapinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini membuat anak muda itu berpikir bahwa rezeki bukan Allah SWT yang memberikan. Yang ada di dalam pikiran hatinya, semua yang didapat karena kerja keras dan kemauan sendiri. Dengan cara pemikiran anak muda itu, sehingga menimbulkan sifat kikir, sayang akan harta bahkan keluarganya pun diusir karena harta yang dimilikinya. Penyesalan pun terjadi setelah Allah SWT mengambil semua harta yang dia miliki. Akhirnya anak muda itu pun kembali ke jalan Allah SWT dengan rasa bersalah. Hingga anak muda itu tidak henti-hentinya bersujud memohon ampunan kepada Allah SWT. Tari Hadra ini dibawakan empat penari wanita, lima penari laki-laki dan dipisualisasikan dengan proverti kain putih sebagai keagungan Allah SWT. Kain hitam sebagai sifat buruk, payung dan bandera, hadrah sebagai kelengkapan tari hadrah, dan diringi dengan musik dan gerak tari yang lembut dan enerjik. Sanggar Al-Fatan, utusan Kabupaten Lamadaw dengan penata tari Muhammad Yusuf SE, penata musik Muhammad Sayuti, penata busana Erlisa Sonia, bawah binaan Haji Tomi Hermal Ibrahim. Dengan syair solatuminallah dan sidenan Nabi. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kami panggil peserta dengan nomor H13 untuk menuju panggung festival. Bapak-Ibu hadirin beserta dewan juri yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor H13, merupakan utusan Kabupaten Lamadaw. Peserta dengan nomor H13, disilahkan. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Sidi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati neraka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati yang menikmati properti selamat menikmati penata selamat menikmati 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 Tiada lagi, aku akan tenang menuju akhirat nanti. Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya Habibullah Ya Habibullah Ya Rasulullah 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 Bifadli akrami khalki Allah Bifadli akrami khalki Allah Terima kasihku untukmu Kau kabulkan segala hajatku Sanggupkah kau terbisa denganku? Wahai suamiku La ilah Illah Allah La ilah Illah Allah La ilah 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 Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Wa alaikum salam Sekali lagi untuk peserta dengan nomor H14 Munafik Munafik adalah orang yang mempunyai sifat nifak yaitu menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk Bermacam-macam tujuan atau hal yang mendasarinya Ada dikaruniakan harta yang akan membuat dirinya kaya raya Ada pula dikarenakan Ingin jabatan yang tinggi atau sekedar ingin mendapatkan predikat yang baik Mencilat dihadapan atasannya yang kesemuanya itu padahal dengan kebohongan belaka Di dalam hatinya terdapat sifat terjela yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tarian hadrah dengan tema Munafik ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dibutakan harta Sumbangan yang harusnya disalurkan untuk masjid malah ditumpuk dan dipakai untuk dirinya sendiri Amanah yang diberikan tidak lagi dihiraukan Gemerlap dunia yang dikelilingi oleh uang dan kesenangan menjadi mimpi-mimpinya setiap malam Perkataannya tak lagi benar, perbuatannya tak mencerminkan kejujuran, penuh dengan trik, bermuka dua Hanya untuk meraih semua harapan buruknya, tak peduli orang lain ataupun teman, jika ada kesempatan pasti dimanfaatkan Di dalam hadis yang diruatkan oleh Al-Bukhari dijelaskan bahwa ciri orang Munafik itu Pertama, jika dia berbicara dia berdusa, kedua jika dia berjanji dia diingkari, ketiga jika dipercaya dia hianat Proverti yang digunakan dalam tarian ini adalah figura atau bingkai foto kosong yang dibentuk sedemikian rupa Dengan tambahan kain di dalamnya, satu sisi kain berwarna hitam, sisi lainnya berwarna putih Itu merupakan simbol dari keburukan dan kebaikan Figura ini adalah filosofi gambaran wajah-wajah palsu Dengan tema yang baru dalam menampilkan seni dan dakwah, diharapkan mampu menjadi nasihat Atau sedikit petua kepada kita kaum muslimin dan muslimat Agar mengingat kembali akan adanya hukuman Allah Grup Hadrah Ar-Raihan dengan Sanggar Ar-Raihan dari Kabupaten Barito Timur Penata Artistik M. Syam Ani, SPDI dan Sa'dia Penata Tari M. Malik Ibrahim Penata Musik M. Julmi Iqmal Penata Pusana Ahmad Mulkani Penata Rias Debi Lisa dan Enong Syair Salamun Salam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Kami panggil peserta dengan nomor H09 untuk menuju panggung Pistipal Bapak Ibu hadirin peserta Dewan Juri yang kami hormati Inilah peserta dengan nomor H09 Merupakan utusan Kabupaten Barito Timur Peserta dengan nomor H09 disilakan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima menonton Dan kami dari Dan kami dan Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton